Dan pemirsa, kita akan kembali membahas tentang kejanggalan dalam proses penganggaran di tubuh Pemprov DKI Jakarta Dan kali ini kita akan bergabung sama dengan Hasan Basri, anggota DPR DKI Jakarta, fraksi Nasdem Assalamualaikum, selamat malam Bang Hasan Waalaikumsalam, selamat malam Bang Bang Hasan, belakangan yang paling baru nih hari ini nih Rekan Anda, kolega Anda Inggard Joshua justru menyemprot William, fraksi PSI Karena dianggap tidak memiliki etika, karena memposting rencana anggaran DKI Jakarta ke media sosial Ini posisi fraksi Nasdem menyikapi ini seperti apa sebetulnya? Kami dari Nasdem menyikapinya bahwa apapun yang dilakukan oleh teman-teman PSI itu Walaupun dianggap benar, tapi menurut saya salah Menurut kami dari Nasdem salah Belum pas, karena apa? Karena tidak salah saya mengutip bahwa Kemendagri nomor 13 tahun 2017 itu Melarang kuah di publik keluar Karena apa? Karena itu kan baru berupa kuah Ini pembahasan anggaran ini masih jauh Masih jauh Sekarang ini baru kuah PPIS Setelah kuah PPIS Baru menjadi rancangan peraturan daerah tentang anggaran Lalu diparipurnakan Baru dibagi lagi ke komisi untuk membahas Jadi ini masih lama Kalau ini masih berupa kuah Masih berupa draft Kalau lalu dibuang ke publik Kan akhirnya menjadi kegaduan Oke, kalau disebut bahwa ini adalah hak publik juga Untuk mengetahui Agar ini semua transparan Bahkan kemudian setiap komponen sampai detail per detail itu Juga dapat dijelaskan dengan baik dan terang beneran Bagaimana Anda menjawab? Nah itu kan Anggota Dewan itu kan punya hak budgeting Hak membahas anggaran Kalau semuanya dipabrik ke publik Lalu fungsi anggota Dewan sebagai apa? Tugas Kamis itu kan untuk membahas anggaran itu Oleh karenanya Ini belum menjadi APBD Baru kuah PPIS Itu masih berupa draft Oke Termasuk sebetulnya ya fungsi budgeting itu satu Tapi elemen yang tidak boleh terlupakan juga adalah controlling Termasuk di dalamnya adalah pengawasan begitu Tidakkah ini bagian dari pengawasan sesungguhnya Yang diespektasikan agar semuanya lebih baik, lebih rigid Iya Jadi ini Jadi saya menganggap teman-teman dari PS ini Mereka itu harus bermain di dalam lapangan Maksudnya bermain di dalam ruangan pembahasan Bukan bermain di luar Itu kan dibahasnya kita sama-sama Kami berseratus enam orang Membahas sama-sama Seharusnya kita bermain di dalam gedung Di dalam ruangan tersebut Bukan bermain di luar Hanya untuk kepentingan mereka Terkesan akhirnya Dianggap anggota lain tidak memperhatikan itu Padahal kita sama-sama Oke Tapi bagaimanapun ekspektasinya adalah Bahwa partisipasi publik itu Harus menjadi bagian penting dalam prinsip Good governance ya Terima kasih Sekali lagi Bang Hasan Basri Atas waktu Terima kasih telah menonton!